Om Swastiastu Jos teman-teman, selamat datang kembali di channel Made Bali Berbagi Nah kali ini kita seperti biasa teman akan keling lagi dari banjar ke banjar Untuk melihat progres sebuah teman-teman Nah kali ini saya akan keling di desa Pemerikitan Glot dan juga Padang Sambian Glot Oke sebelum kita mulai keling Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan bisa di klik tombol subscribe-nya Oke tanpa pas-pasih kita langsung let's go Oke kita mulai saja dari banjar Sading Sari Pemerikitan Glot teman-teman Dan ini dia teman-teman progres gogoh dari banjar Sading Sari teman-teman Wow disini kita lihat teman-teman progresnya sudah cukup jauh teman-teman Sudah ditempel di kertas coklat dan juga anatomi tubuh gogohnya sudah terbentuk teman-teman Wow ini prins leman Nah ini dia kita lihat detail kaki gogohnya teman-teman Juga sangat bagus sekali pembuatannya teman-teman Dan ini size gogohnya juga besar teman-teman Mempunyai empat tangannya Wow keren sekali Dan akan kita nanti kan nih progres kelanjutan dari banjar Sading Sari Pemerikitan Glot Benar-benar joss Oke sekarang kita lanjut ke banjar Batanyuh Pemerikitan Glot teman-teman Ini dia teman-teman progres gogoh dari banjar Batanyuh teman-teman Disini kita lihat teman-teman gogohnya sudah dibentuk anatomi tubuhnya teman-teman Ini dia ya Keren dan juga sangat bagus sekali pembentukannya Dan ini detail kakinya kita lihat dari bawah teman-teman ya Ke atas dan ini detail dari tangannya ya Juga sangat bagus pembuatannya Keren sekali Nah ini dia teman-teman mirip seperti tangan manusia asli ya Wow bagus sekali Dan ini gogoh dari kawahnya teman-teman Masih terpisah ya Masih dibagi dua teman-teman Dan ini dia sambungannya Dan itu di atas kawahnya itu sepertinya sudah ada dua karakter Seperti roh teman-teman ya Dan juga sudah ada tapelnya Nah ini dia teman-teman Wow ekspresi tapelnya juga sangat bagus sekali teman-teman Lihat teman-teman mirip seperti manusia asli ya Bola matanya mirip seperti mata asli nih Luar biasa sangat keren sekali progres gogoh dari banjar Batanyuh Benar-benar joss Oke lanjut ke banjar Tegal Gede Pemecutan gelot teman-teman Ini dia teman-teman progres gogoh dari banjar Tegal Gede teman-teman Wow ini saiz gogohnya besar dan juga tinggi teman-teman Nah disini kita lihat teman-teman Sudah dibentuk bagian perut dan juga dadanya teman-teman Dan kakinya juga sudah ditempelit dengan kortas yang berwarna coklat ini teman-teman Keren nih ini big size gogohnya Benar-benar joss Lanjut ke banjar Tegal Agung teman-teman Ini dia teman-teman kita lihat dulu ya sketch gogohnya yang bertemakan Tenduh Ratnayu teman-teman Wow dan ini dia progres gogoh dari banjar Tegal Agung Pemecutan gelot teman-teman kita akan lihat lebih detail satu persatu per karakter teman-teman Wow bagus sekali ya Nah ini kita akan nantikan teman-teman Progres selanjutan dan juga hasil jadinya Dari banjar Tegal Agung teman-teman mengingat pada tahun lalu Kogoh-kogoh dari banjar Tegal Agung mendapatkan juara satu sekota dan pasar teman-teman Wow luar biasa sekali Benar-benar joss Oke kita lanjut ke banjar Tegal Agung teman-teman Ini dia teman-teman progres gogoh dari banjar Tegal Agung teman-teman Kita lihat dari bawah ke atas Terlihat disini kakinya sudah mulai dibentuk teman-teman Dan juga sudah ditempeli dengan plaster berwarna coklat teman-teman ya Dan juga kalau kita lihat sekarang teman-teman Ini bagian tangannya masih ditempeli kertas koran teman-teman Dan juga perutnya masih mulai dibentuk teman-teman Dengan plaster coklat yang berkilau ini teman-teman ya Keren dan juga ini saiznya cukup besar teman-teman Benar-benar joss Oke lanjut ke banjar Tegal kawan Pemecutan kelop teman-teman Dan ini dia teman-teman progres gogoh dari banjar Tegal kawan teman-teman Terlihat disini kakinya sudah ditempeli dengan kertas coklat teman-teman Tetapi dadanya tangannya perutnya itu masih ditempeli dengan kertas koran teman-teman Tetapi kalau kita perhatikan teman-teman ini anatominya sudah dibentuk teman-teman Sudah terlihat keren dari bentukannya Dan ini bentuk dari kaki gogoh ini teman-teman ya Ini teman-teman terlihat disini progresnya masih ulatan bambu teman-teman Ini kita lihat kakinya masih diulat ya Sedangkan ini baru setengah jadi bagian perut dan juga tangannya teman-teman Ini saiz gogohnya Benar-benar gede teman-teman Super besar sekali ya Luar biasa Benar-benar joss Oke sekarang kita lanjut ke banyak abian timbul Pemecutan kelo teman-teman Ini dia teman-teman Progres gogoh dari banyak abian timbul teman-teman Disini kita lihat ada 4 karakter teman-teman Kita akan lihat satu per satu teman-teman Nah ini kita lihat ya Anatomi tubuhnya Keren ya Terbentuk sangat rapi dan Bagus sekali Dan ini dibawahnya ada gogoh gurita teman-teman Wow ini juga bagus pembuatannya Dan ini ada gogoh ikan hiu teman-teman Wow bagus sekali ya Mirip seperti ikan hiu asli ini pembuatannya Dan ini gogohnya punya sayap teman-teman Nah nanti teman-teman yang tahu dengan Gogoh yang akan dibuat ini teman-teman Silahkan ya sharing-sharing di kolom komentar teman-teman Nah ini juga kita lihat Dia mempunyai ekor ikan teman-teman Wow ini saya penasaran nih Hasil jadi dari banyak abian timbul teman-teman Mengingat progresnya juga sangat bagus dan juga Luar biasa Benar-benar Jos Oke lanjut ke Banyar Umadui Desok padang sambean kelot teman-teman Dan kita lihat dulu nih Ini ada beberapa Jenis tapel teman-teman ya Mungkin nantinya akan dibuat Di ogogohnya teman-teman Dan ini dia ya Progres ogogoh dari Banyar Umadui teman-teman Terlihat disini Ada tiga karakter Kita akan lihat satu per satu teman-teman Nah ini sudah mulai dibentuk anatomi tubuhnya teman-teman Nah ini dia Sudah ditempelnya juga dengan pester warna coklat Nah ini sedangkan yang di atas Masih tempelan kertas koran teman-teman Wow ini akan kita tunggu nih progres kelanjutan dari Banyar Umadui Benar-benar Jos Oke lanjut ke Banyar Jabopuro padang sambean kelot teman-teman Dan kita lihat dulu Dari skets agogohnya yang bertemakan sapu leger teman-teman Dan ini dia teman-teman progres ogogoh dari Banyar Jabopuro teman-teman Terlihat disini Sais agogohnya juga cukup besar teman-teman Nah kita lihat lebih dekat teman-teman Nah ini dia Sudah ditempeli dengan pester berwarna coklat teman-teman Atas bawahnya sama teman-teman ya Pester warna coklat Nanti mungkinnya akan dibentuk lagi anatomi tubuhnya Sehingga menjadi lebih bagus teman-teman Wow Akan kita nantikan juga nih Progres kelanjutan dari Banyar Jabopuro Benar-benar Jos Oke sekarang kita lanjut ke Banyar Batu Bolong padang sambean kelot teman-teman Ini dia teman-teman Progres gogoh dari Banyar Batu Bolong teman-teman Disini kita lihat teman-teman Progres gogohnya masih ditempeli dengan kertas koran teman-teman Tetapi ini saiz gogohnya besar teman-teman Wow Bagus kali ini progres gogohnya Benar-benar Jos Oke lanjut Kita ke Banyar Padang sumbu kelot teman-teman Dan ini dia ya Kita lihat dulu dari sketsa gogoh Banyar Padang sumbu kelot teman-teman Nah ini sepertinya nanti akan jadi raksasa babi teman-teman Dan ini dia Progres gogoh dari Banyar Padang sumbu kelot teman-teman Ini saiz gogohnya Benar-benar tinggi dan juga Besar sekali teman-teman Sudah mulai dibentuk anatomi tubuhnya Dan juga sudah ditempeli dengan Kertas berwarna coklat teman-teman Wow ini tinggi sekali nih gogohnya Dan juga Besar sekali Luar biasa dari Banyar Padang sumbu kelot Benar-benar Jos Oke sekarang kita lanjut ke Banyar Tegal lantang kelot Padang sumbu kelot teman-teman Dan kita lihat dari sketsanya yang bertemakan Pamur dan sisya Ratno Manggali teman-teman Dan ini dia teman-teman Progres gogoh dari Banyar Tegal lantang kelot teman-teman Wow ini kita lihat teman-teman Sudah ditempeli dengan kertas berwarna putih teman-teman Ini nantinya Pasti akan sangat menyeramkan ya Kita lihat detail kakinya Juga sangat bagus teman-teman Nah ini dia ya Wow benar-benar layak nih Kita nantikan progres gogoh dari Banyar Tegal lantang kelot Benar-benar Jos Oke sekarang kita lanjut ke Banyar Tegal lantang kelot Padang sumbu kelot teman-teman Ini dia teman-teman Progres gogoh dari Banyar Tegal lantang kelot teman-teman Terlihat semua karakter gogohnya Sudah ditempeli dengan kertas berwarna coklat teman-teman Disini ada 4 karakter teman-teman Nah ini nantinya kemungkinan kalau tidak salah Akan menjadi seekor naga teman-teman Mohon dikoreksi jika saya salah teman-teman Dan ini progres yang juga sangat bagus sekali Benar-benar Jos Oke sekarang kita lanjut ke Banyar Abasan Padang Samlian kelot teman-teman Dan ini dia teman-teman progres gogoh dari Banyar Abasan teman-teman Disini kita lihat ada 2 karakter Nah ini sudah dibentuk Anak teman-teman tubuhnya sudah ditempeli kertas coklat juga Dan yang di atas setengahnya masih ulatan bambu teman-teman Nah ini dia kita lihat lebih dekat teman-teman Nah bagus sekali ya Dan ini yang di atas ini Benar-benar Jos Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!